Pendekar Kelana Jilid 1. Pegunungan itu jelas memperlihatkan sentuhan musim kering yang berkepanjangan. Pohon-pohon kehilangan banyak daunnya, bahkan ada di antara pohon-pohon yang gundul. Cabang dan rantingnya mencuat kering ke sana-sini. Sebatang pohon besar nampak menyendiri di antara pohon-pohon yang layu. Pohon ini nampak masih hijau segar. Mungkin karena akar-akarnya sudah mencari air jauh di bawah permukaan tanah yang kering kerontang itu. Sawah dan ladang tertaksa dibiarkan menganggur setelah dicangkuli, nampak terbuka dan dengan sabar menanti datangnya air hujan. Kalau angin berhembus kuat, nampak debu mengepul di permukaan tanah. Matahari bersinar teriknya, dan sedikit gumpalan-gumpalan awan putih tidak menjanjikan hujan yang dinanti-nanti itu. Anak-anak sungai tidak ada airnya dan basarnya yang masih agak basah itu dipenuhi rumput-rumput. Beberapa ekor kerbau yang ramping kurus mencoba untuk makan rumput yang tumbuh di tengah anak sungai. Seorang laki-laki setengah tua yang sama kurusnya meniru usaha kerbau-kerbau itu, mencabuti rumput hijau. Untuk dimakan. Daripada mati kelaparan, terutama bagi anaknya yang masih kecil di rumah, diambilnya lah apa saja yang masih hijau dan masih hidup, untuk dimasak dan dimakan. Jauh di atas, beberapa ekor burung berterbangan. Mereka itu lebih beruntung karena dengan sayap mereka, mereka mampu terbang jauh untuk mencari makanan. Banyak serangga keluar dari sarang mereka di bawah tanah untuk mencari makanan yang amat kurang bagi mereka dan serangga-serangga ini menjadi makanan burung. Musim kering yang panjang, mengeringkan segala yang berada di atas permukaan bumi, menjadi masa yang sengsara bagi para petani dusun. Dusun kiceng di kaki pegunungan itu dilanda malapetaka musim kering yang panjang. Banyak penduduk yang mati karena kelaparan. Satu-satunya sumber air yang berada di dusun itu masih mengeluarkan air, akan tetapi hanya sepersepuluh dari biasanya. Air yang mengucur kecil inilah yang setiap hari dibuat terbutan penduduk dusun. Hanya sekedar untuk minum. Tubuh yang kurus kering dengan pakaian compang camping itu kulitnya kelihatan kering dan dimakan kutu penyakit gatal. Perut anak-anak membesar walaupun kaki tangannya mengecil, tanda dari busung lapar. Memang ada beberapa orang kaya di dusun itu yang menjadi cuon-cuon tanah. Namun mereka sama sekali tidak memperdulikan keadaan rakyat di sekitar mereka. Mereka menutup pintu gudang yang penuh beras dan gandum itu rapat-rapat. Kalaupun ada yang mau menolong, tentu ada pamrihnya. Yang memiliki anak gadis cantik dan bersih, ditolong dengan menyerahkan gadisnya kepada si hartawan untuk ditukar dengan beberapa karung gandum atau beras. Keluarga si Cun termasuk satu di antara para keluarga miskin itu. Si Cun sudah berusia 50 tahun dan istrinya beberapa tahun lebih muda daripada dia. Keluarga ini mempunyai tiga orang anak, yang pertama seorang anak perempuan dan yang dua orang lagi anak laki-laki. Anak perempuan itu bernama si Kyok Hwa, anak kedua bernama si Leng dan yang ketiga bernama si Kong. Karena sudah tidak dapat lagi memperoleh makanan, maka ketika hartawan Lui yang tertarik kepada kecantikan Kyok Hwa menurunkan bantuan, Si Cun terpaksa menyerahkan Kyok Hwa untuk menjadi selir hartawan itu, menukarnya dengan lima karung beras. Sungguh patut dikasihani nasib Kyok Hwa yang baru berusia 16 tahun itu. Ia dipaksa menyerahkan dirinya kepada hartawan Lui yang usianya hampir 70 tahun itu. Akan tetapi ia menerima nasib. Kalau ia tidak mau, berarti ia sekeluarga akan mati kelaparan. Lima karung beras itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Dan tak mungkin mengharapkan uluran tangan dari Kyok Hwa. Anak perempuan itu seakan-akan telah mati bagi keluarga si, karena dilarang keluar, apalagi memberikan apa-apa kepada keluarganya. Pada suatu hari, si Leng, anak yang kedua itu, tidak pulang ke rumah. Tentu saja ayah ibunya dan si Kong yang baru berusia 10 tahun menjadi bingung dan mencari kemana-mana. Akhirnya beberapa orang tetangga datang menggotong si Leng yang berusia 14 tahun itu dalam keadaan sudah tak berfernyawa lagi. Menurut cerita para tetangga, si Leng hendak mencuri di rumah hartawan Lui, naik ke pagar. Tembok dan ketahuan penjaga yang mengejarnya dan membacoknya dengan golok sehingga anak itu tewas. Si Cun sekeluarga menangis dan meratapi kematian anak mereka. Mereka tahu benar bahwa si Leng pergi ke sana bukan untuk mencuri, melainkan untuk menemui kakak perempuannya dan minta bantuan. Untuk masuk melalui pintu depan tentu tidak mungkin dan akan diusir para tukang pukul. Maka dia naik ke pagar tembok dengan harapan bertemu dengan encinya di bagian belakang gedung itu. Akan tetapi nasibnya buruk dan dia ketahuan tukang pukul, dituduh mencuri dan dibunuhnya. Si Cun tidak berdaya. Mau melapor kemana? Yang berwajib di dusun itu adalah lurah Ciu. Dan lurah ini tentu akan menyalahkan si Leng yang dituduh mencuri dan memarahi si Cun yang dikatakan tidak dapat mendidik anaknya. Kiyok Hwa yang berada di gedung hartawan Lui itu pun mendengar tentang adiknya yang terbunuh karena meloncati panar tembok. Akan tetapi ia pun hanya dapat menangisi kematian adiknya itu, tak dapat berbuat apa-apa. Dalam keadaan terhimpit itu, si Cun terpaksa menggadaikan sawahnya kepada hartawan Boan, seorang hartawan lain di dusun Kiceng. Dia memperoleh hanya 10 tael perak dan hutangnya itu dibebani bunga yang tinggi, 10% sebulan. Tanah itu menjadi milik hartawan Boan sampai si Cun dapat mengembalikan hutangnya berikut bunganya. Uang 10 tael perak itu dibelikan beras, akan tetapi keluarga yang hanya tinggal 3 orang ini setiap hari harus makan bubur yang banyak airnya, itu pun dibagi-bagi di antara 3 orang itu. Ketika hujan mulai turun, uang itu pun habis. Untuk mengembalikan uang yang sudah menjadi 20 tael itu tentu saja si Cun tidak sanggup. Dan karena tanahnya dikuasai hartawan Boan, terpaksa si Cun bekerja kepada Tuan. Tanah sebagai buruh tani. Dia mulai mencangkul tanah miliknya sendiri menjadi buruh tani. Curahan keringatnya untuk menyuburkan hasil sawah itu hasilnya bukan untuk dia, melainkan untuk tuan Tanah Boan dan dia hanya ke bagian sepersepuluh bagian. Hanya bisa pas saja untuk makan setiap harinya, dan tidak ada sisa untuk ditabung sebagai pembayar hutang. Dengan sendirinya, hutang itu makin menumpuk, terpimbun bunganya sehingga setahun kemudian, hutang sudah menjadi berlipat ganda. Si Cun kehilangan anak gadisnya, kehilangan anak kedua, dan kehilangan sawahnya pula. Setiap malam si Cun dan istrinya merenungi nasib mereka dan air matunya si Cun sampai habis terkuras karena setiap malam menangis. Mereka bertiga bekerja di sawah dari pagi sampai petang. Bahkan si Kong yang baru berusia 10 tahun itu pun membantu mencangkul di sawah. Kehidupan manusia di dunia ini teramat janggal, teramat tidak adil. Si Kaya memiliki makanan, pakaian dan rumah yang berlebihan. Sedangkan si Miskim yang tinggal di sebelah rumahnya, demikian milaratnya sehingga untuk makan saja tidak cukup. Malaskah si Miskim itu? Sama sekali tidak. Bahkan mereka bekerja keras yang malam untuk sekedar bertahan hidup. Menyedihkan memang. Apalagi melihat si Kaya membeli barang-barang mewah yang tidak perlu. Padahal, uang yang dihamburkan itu dapat menghidupi banyak keluarga miskin. Lebih menyedihkan lagi kalau banyak sekali uang dihamburkan untuk membeli senjata untuk mempertahankan diri. Padahal, uang untuk membeli senjata itu akan menghidupkan suatu bangsa yang sedang dilanda kemiskinan. Alangkah baiknya kalau dalam kehidupan ini manusia saling menolong, bangsa saling menolong sehingga tidak akan terjadi permusuhan. Alangkah edahnya kalau sinarkasih menyelimuti kehidupan kita, bukan permusuhan, dendam dan kebencian. Musim kering telah lewat. Sawah ladang nampak hijau segar. Lautan daun padi nampak menghijau dan kalau angin bertiup daun-daun itu seperti menari-nari, merayakan musim panen yang segera tiba. Akan tetapi semua yang serba indah itu bagaikan ejekan bagi keluarga si. Sewaktu mereka bertiga menjaga sawah yang mulai berbuah, mereka merenungi nasib mereka, seakan tenggelam dalam lautan menghijau itu. Dengan bekerja keras tak mengenal lelah, si Chun dan istrinya akhirnya dapat juga memetik hasilnya. Biarpun hanya memperoleh sepuluh bagian, namun karena hasil sawahnya banyak sekali, mereka dapat menjual hasil itu dan mengembalikan hutang kepada hartawan Goan sebanyak 25 ta'al. Sawah itu kembali kepada mereka. Hidup mereka tetap miskin, sisa hasil sawah yang dijual dapat menahan mereka dari ancaman kelaparan, akan tetapi mereka harus berhemat. Makan dikurangi, pakaian pun tidak membeli melainkan memakai satu-satunya pakaian yang melekat di badan. Kalau sedang mencuci pakaian, mereka hanya menggunakan selimut butut untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Pengalaman pahit membuat seseorang menjadi kebal dan pengalaman itu tidak terasa pahit lagi. Makan sedikit bubur dengan garam tidak mendatangkan kesedihan bagi orang yang sudah terbiasa dengan makanan itu. Kehidupan yang keras dan sulit tertanam dalam-dalam di jiwa Sikong sehingga anak ini dapat mandiri dalam usianya yang baru 10 tahun. Dia menjadi seorang anak yang tabah dan tidak cengeng. Dia seolah lupa lagi untuk menangis karena di waktu kecilnya sudah terlalu banyak menangis. Tehubuhnya pun menjadi kokoh kuat, tulang-tulang mengeras dan daya tahannya luar biasa. Dia mampu mencangkul sehari penuh tanpa istirahat dan hanya makan semangkok bubur rencer. Kemalangan bagi seorang manusia kadang datang secara bertubi-tubi. Baru saja keadaan keluarga si sedikit membaik. Tanahnya sudah kembali kepada mereka, timbul wabah penyakit di Dusun Kiceng. Di antara orang-orang yang terkena penyakit ini, termasuk si Cun dan istrinya. Karena keadaan, maka penghidupan mereka tidak dapat disebut bersih. Dan inilah yang membuat mereka kejangkitan wabah penyakit itu. Dan dalam waktu sepekan saja, si Cun dan istrinya berturut-turut meninggal dunia. Dunia rasanya kiamat bagi si Kong yang baru berusia 10 tahun itu. Bagi si Kong dan mungkin kebanyakan orang, peristiwa itu dianggap keterlaluan seolah Tuhan tidak adil. Tentu karena manusia hanya melihat segilah hiriahnya saja. Tuhan Maha Adil. Hanya jalan yang ditempuh Tuhan untuk menentukan sesuatu itu rahasia besar bagi kita, tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Bagi kita hanya ada satu sikap. Yaitu, berikhtiar sekuat dan sebaik mungkin, akan tetapi menerima kenyataan dan keadaan dengan pasrah dan menguatkan iman kita bahwa apa yang Tuhan kehendaki semua terjadilah. Dan semua itu terjadi dengan benar dan adil. Mengapa terjadi begini atau mengapa terjadi begitu, berada di luar kekuasaan kita? Hukum karma tidak akan pernah menyimpang seujung rambut pun. Dan kita harus menerimanya penuh kepasrahan, ikhlas dan dengan iman yang kuat akan kekuasaan, kebesaran dan kebenaran Tuhan. Atas nasihat para tetangga, si Kong terpaksa menjual sawah dan ruang gubuknya, untuk membiayai pemakaman ayah ibunya. Dia menggunakan uang penjualan sawah dan rumah itu membeli peti mati dan semua keperluan sembah yang, kemudian dilayat oleh para tetangga, ayah ibunya dikuburkan secara sederhana. Semua tetangga yang melayat sudah meninggalkan tanah kuburan itu, akan tetapi si Kong tidak mau pergi. Beberapa tetangga mencoba untuk membujuknya, akan tetapi si Kong berkeras tidak mau pergi sehingga akhirnya orang meninggalkannya di depan sepasang makam itu. Si Kong mendekam berlutut di depan kuburan ayah ibunya sambil menangis. Suaranya sampai habis dipakai menangis sejak kemarin. Dia merasa berduka dan melangsas sekali. Kini dia hidup seorang diri, yatim piatu. Satu-satunya saudaranya hanyalah si Kiok Hwa, namun encinya itu telah dipenjara dalam gedung hartawan Lui, tidak dapat dijumpainya. Bahkan mungkin encinya itu tidak tahu akan kematian orang tuanya. Si Kong terus mendekam dengan menyentuh tanah. Perut lapar, seluruh tubuh lemah lunglai, tidak dirasakan lagi. Kalau mungkin dia tidak akan bangkit lagi selamanya, ingin berada di situ bersama makam ayah bundanya yang tercinta. Akhirnya, tubuhnya yang tidak kuat dan dia pun tergolek pingsan onolo dewe, kazet onolo hujan turun malam itu. Malam gelap pekat, hanya kadang-kadang ada cahaya kilat menerangi permukaan bumi, meninggalkan bayang-bayang raksasa pohon yang menyeramkan. Tanah kuburan itu menjadi tempat yang mengerikan. Karena tubuhnya disiram air hujan, si Kong siuman dari pingsannya. Tubuhnya terasa lemas dan begitu siuman, dia teringat kepada ayah ibunya. Ayah! Ibu! Bawalah aku, aku ikut dia menangis dan berteriak-teriak. Kalau ada orang mendengarkan suara itu di tengah malam hujan di pekuburan, tentu mengira suara iblis. Setelah menangis dan berteriak-teriak sampai suaranya habis, si Kong lalu bangkit. Dia memandang ke arah dua gundukan tanah itu dan baru sadar sepenuhnya apa yang telah terjadi. Ayah ibunya telah mati, telah dikubur dan tidak mungkin membawanya. Dia harus pulang, akan tetapi pulang kemana? Rumahnya telah dijual, uangnya untuk biaya penguburan. Sisanya hanya tinggal beberapa keping saja di saku bajunya yang basah kuyuk. Dia menggigil dan menatap dua makam itu. Ayah, ibu, bagaimana dengan aku ini? Kembali dia menubruk makam itu dan menangis sambil memeluk dan rebah menelungkup di atas makam ibunya. Dia pingsan lagi. Mengenang masa lampau, takut menghadapi masa depan, menimbulkan luka. Apabila kita sedang berduka, duka itu semakin menghebat kalau kita bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain, karena kita selalu tengadah dan melihat mereka yang berada di atas kita. Kalau kita melihat ke atas, yang nampak hanyalah orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita, lebih kaya, lebih senang dan sebagainya, pendeknya serba lebih daripada kita. Akan tetapi sekali kita menunduk, melihat ke bawah, ternyata masih banyak sekali orang yang lebih rendah daripada kita, lebih miskin, lebih sengsara dan barulah kita menyadari bahwa keadaan kita masih lebih baik daripada keadaan banyak orang. Sekali ini, air hujan yang menyiram tubuhnya tidak mampu menggugah si Kong dari pingsannya. Dia pingsan terus sampai pagi, sampai matahari pagi sudah mulai menghidupkan segala sesuatu, mengusir kabut dan kegelapan. Seorang kakek yang pakaiannya penuh tambalan memasuki kuburan itu. Usianya sudah enam puluhan tahun, tangan kanan membawa tongkat bambu dan tangan kirinya menjinjing sebuah keranjang berisi beberapa macam daun dan akar-akaran. Kakek berusia enam puluhan tahun itu rambutnya sudah berwarna dua, hitam dan putih sehingga dari jauh kepalanya nampak kelabu. Namun wajahnya yang lebar itu masih nampak muda tanpa keriput, bahkan kedua pipinya kemerahan tanda sehat dan mulutnya tak pernah berhenti tersenyum. Matanya juga bersinar-sinar sehingga wajah itu selalu nampak berseri. Matanya mencari kanan-kiri, dan agaknya dia mencari tumbuh-tumbuhan, sementara mulutnya perlahan menyanyikan saja. Bacoklah air dengan pedang dan air akan mengalir terus, benamkan duka dalam arak dan kedukaan makin bertambah. Dalam hidup ini, harapan-harapan kita terpenuhi, kelak, dengan rambut terurai lepas. Kita akan pergi Anda bertanya mengapa aku memilih tinggal di pegunungan aku tersenyum tanpa jawab, hatiku dalam kedalaman, bunga persek pergi air mengalir, terdapat langit dan bumi di luar dunia manusia, sajak itu adalah tulisan Pujang Galipai, 701-762, ratusan tahun yang lalu, dinyanyikan oleh kakek itu dengan suaranya yang dalam. Dan si Kong masih pingsan atau tertidur itu bermimpi. Dia merasa duduk di dekat perapian yang dibuat di dalam rumah, dirangkul ibunya. Detak jantung ibunya terasa olehnya, menimbulkan suasana akrab dan hangat. Telinganya mendengar suara ayahnya yang agak parau dan dalam, dan suara itu mendatangkan rasa damai dan tenteram di hatinya. Alangkah senangnya duduk di dekat api dalam rangkulan ibunya dan mendengar suara ayahnya. Memang perutnya masih terasa lapar. Makan semangkok bubur malam itu belum memuaskan perutnya. Akan tetapi suasana yang akrab dan tenteram itu amat menyenangkan. Hei, enak, matahari sudah naik tinggi dan engkau masih enak-enak tidur. Di sini dia mendengar teguran ayahnya. Ayahnya memang tidak senang kalau melihat dia males-malasan. Kemudian pundaknya diguncang dan suara ayahnya terdengar lagi. Hayo bangun. Engkau bisa sakit tidur di es ini eh. Mengapa ayahnya berkata demikian? Dan suara itu memang dalam akan tetapi tidak parau. Bukan suara ayahnya. Sikong bangkit dari tidurnya. Sinar matahari tepat menerobos celah-celah daun menimpa matanya. Dia melindungi matanya dengan punggung tangan, menggosok-gosoknya untuk mengusir sisa kantuk, lalu menurunkan kedua tangannya. Terbelalak dia memandang kepada kakek yang tadi menyuruhnya bangun. Sama sekali bukan ayahnya, melainkan seorang kakek. Kakek itu asing pula, bukan penghuni dusun kiceng. Seluruh penduduk dusun kiceng dikenalnya, akan tetapi kakek ini tidak dikenal. Rasa lapar mengerogoti perutnya, akan tetapi ditahannya. Engkau siapakah? Kakek tanyanya. Hahaha, sepatutnya aku bertanya engkau ini siapa dan apa kerjamu di sini? Engkau tertidur di atas makam dan seluruh pakaianmu basah. Lihat mukamu membiru tanda kedinginan. Cepat kau kunyah ini dan telan. Jangan pedulikan pedas dan pahitnya dia menyodorkan sejari jahe yang diambilnya dari keranjang obatnya. Sikong tidak membantah. Dia memang seorang anak yang penurut dan mudah memahami kehendak orang lain. Dia segera tahu bahwa kakek ini hendak menolongnya, maka dia pun menerima jahe itu dan dimakannya. Panas dan getir bukan main rasanya, akan tetapi terus ditelan saja. Ada rasa hangat di perutnya. Rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia tidak lagi merasa kedinginan. Nah, sekarang engkau harus memberitahu kepadaku, mengapa engkau berada di sini, siapa namamu dan di mana pula rumahmu karena kedua kakinya agak gemetar dipakai berdiri, Sikong duduk di atas batu di dekat makam ayah ibunya. Namaku Sikong dan ini adalah makam ayah dan ibuku yang baru, dimakamkan kemarin sore, kemarin sore dimakamkan dan engkau semalam suntuk berada di sini, kehujanan dan kedinginan kakek itu bertanya dengan suara mengandung keheranan dan juga kekaguman. Anak ini berbakti dan pemberani. Sukar dicari anak yang berani tinggal semalam di kuburan, apalagi malam tadi gelap dan dingin banyak mengandung kilat. Mereka adalah orang tuaku, kakek, dan aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, teringat akan ini, kembali Sikong mengeluarkan air mata. Rumah kami sudah kujual untuk membeli peti mati. Aku tidak punya rumah lagi, sebatang keher di dunia ini, melihat anak itu mulai menangis dan mengguguk, kakek itu meloncat dan tertawa-tawa. Suara tawanya berbaur dengan suara tangis Sikong sehingga terdengar aneh sekali. Bahkan Sikong yang sedang menangis itu menghentikan tangisnya memandang kakek itu. Kakek, apa yang kau tertawakan anak yang baik, apa yang kau tangisi aku menangisi kematian ayah ibuku, kata Sikong penasaran. Haha, benarkah itu? Bagaimana mungkin engkau tangisi orang tuamu kalau engkau tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang? Yang jelas, mereka terhindar dari kemiskinan, terhindar dari sakit. Itukah yang kau tangisi? Ataukah engkau menangisi dirimu sendiri karena merasa ditinggalkan orang-orang yang kau sayangi, karena merasa hidup seorang diri dan tidak mempunyai siapa-siapa lagi, tidak memiliki apa-apa lagi? Itukah yang kau tangisi? Sikong tertegur dan sadar. Memang begitu ah, kek, aku menangisi diriku sendiri, merasa kasihan kepada diriku sendiri. Salahkah itu? Haha, tidak salah nih lain kan tidak tepat. Manusia harus berusaha mengatasi kesulitannya, bukan hanya ditangisi, dan engkau sendiri mengapa tertawa-tawa, kek? Apa engkau menertawakan aku yang sedang berduka? Alangkah kejamnya engkau, hahaha, aku tertawa karena melihat kelucuan. Betapa manusia diombang-ambingkan antara tawa dan tangis, antara suka dan duka. Baru terlahir sudah menangis, masih belum puaskah? Menangis dan menangis lagi. Seorang bocah seperti engkau ini tidak pantas menangis, pantasnya tertawa seperti aku, mentertawakan dunia, mentertawakan manusia dengan segala kepalsuannya. Sudahlah, berkabung semalam suntuk sudah cukup baik. Kulihat engkau kedinginan dan kelaparan. Dinginmu sudah kuusir jahit tadi, akan tetapi kalau ku biarkan saja perutmu kosong, engkau dapat mudah diserang penyakit. Ini aku mempunyai beberapa potong buah pisang. Nah makanlah dan habiskan dia mengambil lima potong buah pisang dari keranjangnya. Si Kong terheran-heran. Dari mana kakek itu dapat memiliki buah pisang? Di daerah itu sama sekali tidak ada pohon pisang. Bahkan si Kong baru melihat saja, belum pernah makan. Akan tetapi dia tidak menolak. Diterimanya buah pisang itu, dikupasnya kulitnya dan dimakannya dengan lahap. Sejak kemarin pagi, perutnya tidak dimasuki apa-apa. Sekarang, telanglah ini untuk menguatkan badanmu. Kakek itu kembali mengambil sebutil pel dari bungkusan dalam keranjangnya. Pel itu berwarna merah dan tanpa ragu ragi lagi si Kong menelannya. Aku mendengar bahwa dusun kiceng diserang. Wabah penyakit. Apakah orang tuamu juga terserang penyakit itu agaknya begitulah, Kakek? Tubuh mereka panas sekali dan dalam waktu dua hari saja, mereka meninggal dunia seperti orang-orang lain di dusun ini yang lebih dulu terserang, engkau sebatang kera. Tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa benar, Kakek. Kalau begitu, maukah engkau ikut dan membantuku? Akan tetapi ingat, keadaanku tidak banyak bedanya denganmu, aku juga tidak mempunyai apa-apa dan siapa-siapa. Maukah engkau menjadi muridku menjadi murid? Belajar apakah, Kakek? Haha, Belajar apa? Mengobati orang, Membaca huruf, Dan juga mengemis. Aku suka belajar mengobati orang dan membaca huruf, Akan tetapi aku tidak mau belajar mengemis. Kakek, mengemis adalah perbuatan yang penting untuk mencegah kita menjadi pencuri. Kalau kita dapat bekerja mencari nafkah, Itu baik sekali. Akan tetapi kalau tidak bisa, Lalu apa yang kau makan? Tidak makan berarti mati, Maka daripada mencuri lebih baik mengemis, Menggerakan hati manusia untuk sekedar memberi semangkuk nasi, Si Kong tidak berpikir lama. Jelaslah bahwa kakek ini berhati baik, Dia dapat belajar mengobati dan membaca huruf. Soal mengemis, bagaimana nanti sajalah? Dia dapat bekerja apa saja? Bagaimana? Engkau suka menjadi muridku, Si Kong menjawab. Suka sekali dan dia segera menjatuhkan diri berlutut di depan kakek pengemis tua itu dan menyebut suhu. Bagus. Nah, mulai detik ini engkau harus menurut semua kata-kataku. Siapa namamu tadi? Si Kong? Dan kenalah nama gurumu. Orang-orang yang usil mulut menyebutku Yoksian Lokai, Pengemis tua Dewa Obat. Lihat, mereka mengangkatku menjadi Yoksian, Dewa Obat, Akan tetapi memakiku sebagai Lokai, Pengemis tua. Akan tetapi aku sudah terbiasa dengan nama itu sehingga aku sudah lupa namaku sendiri, Hahaha Suhu, kita akan kemana sekarang Deki Cheng Sini sedang berjangkit wabah yang menular. Orang tuamu sendiri menjadi korban. Kita harus menolong mereka yang sakit dan menjaga mereka yang belum ketularan. Hayo, antarkan aku ke rumah kepala dusun, si Kong menjadi penunjuk jalan. Sementara itu, matahari mulai memuntahkan sinarnya yang panas sehingga pakaian si Kong yang tadinya basah kuyup karena semalam diguyur air hujan, Kini mulai mengering. Mereka disambut oleh kepala dusun sendiri yang mengenal si Kong. Si Kong, ada apakah yang kau minta menghadapku dan siapakah kakek ini lo ya? Kakek ini adalah guru saya berjuluk Yoksian Lokai dan dia datang untuk mengobati mereka yang sakit terkena wabah, Ah, kebetulan sekali. Anakku juga terserang dan baru malam tadi badannya panas sekali, kata kepala dusun. Boleh aku memeriksanya dan mengobatinya teanya Yoksian Lokai? Tentu saja. Mari, silakan masuk, kepala dusun yang sedang gelisah itu mempersilahkan mereka masuk. Kakek itu masih memegang tongkat bambunya, akan tetapi kini keranjang terisi rempah-rempah itu dibawakan si Kong. Anak sakit itu berusia 10 tahunan, sebaya dengan si Kong. Ketika Yoksian Lokai memasuki kamar itu, anak itu dalam keadaan tidak sadar dan tubuhnya panas sekali. Yoksian Lokai memeriksa denyut nadinya, memuka matanya dan mulutnya, lalu mengangguk-angguk. Penyakit ini memang mudah menular, terbawa oleh lalat. Akan tetapi keadaannya masih dini, belum parah dan mudah-mudahan dia dapat disembuhkan, kakek itu lalu menotok dengan jarinya di beberapa bagian tubuh anak itu. Anak itu kini siuman dan mengerang kepanasan. Kakek itu mengambil sedikit akar dan berkata kepada si Kong. Si Kong, masak akar ini dengan semangkok air, sampai mendidih dan sisakan setengah mangkok. Bawa ke sini, istri lurah yang juga berada di kamar itu lalu menggapai si Kong. Mari ku sediakan alatnya untuk memasak obat. Mereka ke dapur dan kakek itu tetap menggunakan jari-jari tangannya untuk menekan sana-sini. Setelah obat itu selesai dimasak, si Kong membawanya kepada gurunya. Setelah obat itu agak dingin, yok Sian Lokai lalu menyuruh anak yang sakit itu minum obat itu sampai habis. Setelah itu dia menyuruh anak itu tidur kembali. Sungguh manjur sekali obat itu karena panas tubuh anak itu segera menurun. Tentu saja kepala dusun dan keluarganya merasa girang dan berterima kasih sekali. Kalian carilah ilalang dan akar ini sebanyaknya. Masak dan beri minum kepada mereka yang sakit. Tentu dapat menolong nyawa mereka. Dan yang belum terkena penyakit ini harus berhati-hati. Jangan sekali-kali membiarkan lalat hingga pada makanan. Semua makanan harus ditutup rapat. Jangan minum air mentah, melainkan air itu harus dimasak sampai mendidih. Keluarkan alas tempat tidur dan selimut, jemur sampai kering benar. Jagalah kebersihan dan wabah ini akan lenyap dengan sendirinya, demikian Yok Sian Lokai berkata kepada kepala dusun. Seng kepala dusun segera memanggil semua penduduk dan kepada mereka dia meneruskan pesan Yok Sian. Beramai-ramai penduduk yang sanak keluarganya sakit mencari daun ilalang dan akar itu, lalu mengobati mereka yang sakit. Kepala dusun lalu menjamu Yok Sian Lokai dan Sikong. Tanpa sungkan lagi Yok Sian lalu makan minum dengan lahapnya. Juga Sikong yang sejak kemarin belum makan, kini makan dengan lahapnya. Setelah itu, Yok Sian lalu berkata kepada kepala dusun. Sekarang harap Luya suka memanggil semua orang yang kaya agar berkumpul di sini. Saya ingin bicara hal penting pada mereka, permintaan ini pun dilaksanakan oleh kepala dusun. Tak lama kemudian belasan orang tua tanah yang kaya raya berkumpul di tempat itu, tidak ketinggalan disertai pengawal-pengawal atau tukang pukul. Aku ingin bicara, harap kalian dengarkan baik-baik. Kalian adalah warga-warga dusun kiceng ini, berarti senasib sependeritaan dengan warga lain yang kurang mampu. Mulai sekarang, harap kalian suka mengubah sikap terhadap warga yang miskin. Jangan lagi memeras mereka, akan tetapi bantulah mereka apabila musim pacekrik tiba. Jangan memberi hutang dengan bunga tinggi, dan jangan merampas sawah ladang mereka. Kalau kalian masih berani melakukan penindasan, mungkin dusun ini akan terkutuk dan datang lagi wabah penyakit yang lebih hebat pula. Dan penyakit itu tidak takut kepada harta kalian, belasan orang hartawan itu menjadi gempar, dan jelas kelihatan bahwa mereka tidak menyetujui hal ini. Melihat ini Yoksian Lokai lalu berkata lantang kepada kepala dusun. Lohia sebagai kepala dusun di sini harus bersikap keras terhadap para hartawan yang membangkang. Mereka yang tidak mau membantu warga yang melarat harus dipaksa, akan tetapi, Ingkong, Chuan Penolong, semua itu adalah milik mereka sendiri dan kami tidak dapat memaksa. Bahkan mereka mempunyai pengawal-pengawal yang siap menghajar siapa yang berani menentang mereka. Mendengar ini, Yoksian Lokai berkata lagi kepada para hartawan itu. Kalian dengar itu? Agaknya kalian hendak memaksakan kehendak dengan mengandalkan anjing-anjing pengawal kalian. Sekarang aku yang memerintahkan kalian menurut aturan itu, membantu para warga yang miskin, memberi pinjaman tanpa bunga. Siapa yang berani menentang perintah itu para tukang pukul itu sering tak maju. Tidak kurang dari 30 orang tukang pukul yang bertubuh tinggi besar melangkah maju. Siapa yang berani memaksa majikan kami, akan berhadapan dengan kami kata seorang di antara mereka. Apalagi engkau hanya seorang jembel tua, bagaimana berani bicara seperti itu kepada majikan kami? Apakah engkau sudah bosan hidup? Hahaha, dengarlah kata Yoksian Lokai sambil menudingkan tongkatnya kepada para tukang pukul itu. Ajing-anjing peliharaan para hartawan itu memang pandai menggonggong, akan tetapi mereka tidak pandai menggigit. Para hartawan yang tidak rela untuk menolong warga yang miskin menjadi marah dan mereka memberi isyarat kepada para tukang pukul mereka untuk bertindak. Tukang pukul yang tadi bicara berada paling depan. Agaknya dia hendak mempertontonkan kehebatannya, maka dengan ganas dia sudah menyerang Yoksian Lokai dengan kepalan tangannya yang sebesar kepala orang itu. Wu'ut dengan hanya miringkan tubuh menggerakkan kepalanya Yoksian Lokai sudah membuat pukulan itu mengenai tempat kosong saja dan dengan secepat kilat tongkatnya menotok, tepat mengenai lutut kanan kiri tukang pukul itu. Mendadak, tanpa dapat dihindarkan lagi, tukang pukul itu jatuh berlutut di depan Yoksian Lokai. Hahaha, engkau minta ampun? Baik, baik, kuampuni kau kata Yoksian Lokai. Penduduk yang berdatangan menonton peristiwa itu menahan tawa karena geli. Memang dipandang sepintas lalu, tukang pukul itu kelihatan seperti berlutut minta ampun kepada si pengemis tua. Melihat ini, para tukang pukul lainnya menjadi marah. Tiga orang meloncat dan menyerang, akan tetapi dengan gerakan tongkat gakali, tiga orang itu pun terpelanting roboh terkena sambaran tongkat bambu. Kini mengertilah para tukang pukul bahwa kakek yang pandai mengobati itu, juga pandai bersilat. Karena mereka berjumlah banyak, mereka tidak takut dan kini mereka mencabut senjata pedang dan golok menyerbu. Terdengar suara tawa pengemis tua itu dan tubuhnya sudah melayang ke atas. Ketika turun, tongkatnya diputar dan banyak pengeroyok roboh berpelantingan. Sisanya menyerbu semakin nekat, akan tetapi mereka ini pun roboh satu demi satu sehingga tidak ada seorang pun yang tidak roboh. Gerakan yoksian lokai itu demikian cepat sehingga tidak dapat diikuti dengan pandangan mata. Yang nampak hanya gulungan sinar kuning dan tahu-tahu para tukang pukul itu sudah roboh berpelantingan. Bagaimana, Cui Wang Wei, hartawan sekalian, maukah kalian memenuhi permintaanku tadi? Membantu warga miskin, jangan memungut bunga, jangan mengambil sawah ladang mereka, dan bayarlah buruh tani dengan selayaknya sehingga mereka mampu hidup dengan layak pula. Seperti di komando saja, para hartawan itu mengangguk dan menyatakan setuju. Ingat, kalau lain kali aku lewat di kiceng ini dan kalian masih melakukan pemerasan terhadap warga dusun yang miskin, aku yoksian lokai tidak akan mau mengampuni kalian lagi. Nah, pulanglah ke rumah masing-masing dan laksanakanlah perintahku. Bubarkan para tukang pukul karena kalau kalian bersikap baik terhadap warga tani yang miskin, kalian tidak perlu khawatir akan harta kalian. Penduduk akan berterima kasih kepada kalian dan akan menjaga harta milik kalian, orang-orang kaya itu pun pergi dengan muka ditundukan. Di antara mereka yang rela, terdapat mereka yang tidak rela, akan tetapi mereka takut akan ancaman pengemis tua yang sakti itu. Sementara itu, ketika dia melihat yoksian lokai dikeroyok para tukang pukul, si Kong merasa khawatir sekali. Akan tetapi ketika terjadi hal yang tidak disangka-sangkanya, betapa pengemis tua itu menghajar 30 orang tukang pukul, di dalam hatinya si Kong bersorak. Dan dia mengambil keputusan dalam hatinya bahwa selain belajar ilmu pengobatan dan membaca huruf, dia pun akan minta supaya diajari ilmu bela diri. Setelah semua orang bubaran, yoksian lokai segera berpamit kepada kepala dusun, kepala dusun itu tergopoh-gopoh mengambil uang dan hendak memberi sumbangan kepada pengemis tua itu. Akan tetapi yoksian lokai tidak mau menerimanya dan berkata, aku memang seorang pengemis dan kalau terpaksa aku suka mengemis makanan. Akan tetapi untuk pengobatanku, aku tidak sudi menerima upah, dia lalu menggandeng tangan si Kong dan menarik anak ini pergi dari situ. Orang-orang hanya memandang heran dan mengikuti murid dan guru itu pergi. Bunyi tongkat bambu itu bertuk-tuk di sepanjang jalan. Baru setelah bayangan pengemis itu menghilang di sebuah tikungan, mereka ramai membicarakan sepak terjang pengemis tua itu. Dan semenjak hari itu, tidak ada lagi penyakit yang berjangkit di dusun itu. Juga kehidupan para warga dusun yang miskin kini mendingan keadaannya karena uluran tangan para hartawan. Paksaan dan siksaan yang dilakukan para tukang pukul juga tidak ada lagi.